Jalan tahun baru 2017, antrian panjang penumpang terjadi di Stasiun Kutoarjo, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Selain itu, kemacetan para juga terjadi di puncak Jawa Barat. Inilah suasana antrian panjang calon penumpang kereta api Stasiun Kutoarjo, Jawa Tengah. Kebanyakan para calon penumpang ini mau berlibur seperti ke Jakarta, Bandung, Jogja, dan Solo. Para penumpang sengaja datang lebih awal untuk memesan tiket lantaran takut kehabisan. Meski sudah mengantri sejak pagi, namun tidak sedikit pula para penumpang yang tetap kehabisan tiket. Ini acara liburan atau gimana, Mas? Liburan. Biasanya kayak gini nggak, Pak? Kalau liburan, penuh kayak gini ya? Ini karena liburannya lebih panjang. Dari Purworejo, teman-teman. Ini mau kemana, Mas? Mau ke Jogja, Mas. Mau ke Jogja. Acara apa, Mas? Ya, liburan kan kemarin baru saja libur sampai tahun baru. Ribuan pengunjung puncak hari ini terus memeludak hingga menyebabkan kemacetan sepanjang 8 km di ruas tol Jagorawi menuju Simpang Gadok. Kemacetan ini bahkan terus terjadi mulai dari Simpang Gadok menuju puncak sepanjang 15 km. Para pemilik kendaraan mengaku memilih berangkat menuju puncak satu hari sebelum malam pergantian tahun esok hari. Hal ini dilakukan untuk menghindari kemacetan yang lebih parah pada esok hari. Heru Yustanto Bogor dan Budi Kusuma Solo, Jawa Tengah, Berita 1.